Intro Basnas mendengar dorong upaya pemerataan kesejahteraan umat Tekan inflasi di seperindak malangan kembali menggelar pasar murah B2S Agustus Kul Sasar Pelajar di SDN Lasung Batu II KPU Balangan Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Pemerintah Desa Riwa Peringati Isra Me'raj Nabi Muhammad S.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Pemirsa Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media senter pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir Bersama saya Nadia berikut batarbangan selengkapnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan adakan kegiatan bastas mendengar di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan Senin 29 Januari 2024 Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Balangan adakan kegiatan bastas mendengar di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan Senin 29 Januari 2024 Basnas mendengar ini dilakukan sebagai wujud sinergitas antara bastas dan instansi pemerintah maupun swasta di Kabupaten Balangan dalam mewujudkan Balangan Sanggam Hadir pada acara Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno Ketua Basnas Kabupaten Balangan Habib Muhammad Asegat dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Sari Budin Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno menyampaikan bahwa Jakarta memiliki dua aspek penting yaitu sosial dan ekonomi yang mana tujuannya untuk memperkuat persatuan, mencegah disintegrasi, serta memeratakan kesejahteraan. Lebih lanjut Sutikno kembali mengingatkan tentang harapan pemerintah daerah agar Basnas dapat mengambil peran penting dalam mengoptimalkan fungsi jakat bagi kemaslahatan umat. Oleh karenanya melalui forum Basnas Mendengar Inilah, nantinya bisa menjadi langkah bersama untuk saling mendukung dalam meningkatkan kinerja dan manfaat bagi kelompok sasaran maupun masyarakat luas. Sementara itu, Ketua Basnas Kabupaten Balangan Habib Muhammad Asegep mengatakan, Forum Basnas Mendengar ini bertujuan untuk membangun kesamaan strategi dalam mewujudkan visi misi Basnas menjadi lembaga utama menyejahterakan umat. Terlebih, Basnas juga akan terus memaksimalkan pendistribusian dan pendaya gunaan jakat, infak, dan sedekah atau JIS dan penerimaan dana sosial keagamaan lainnya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta mendorong kesenjangan sosial. Nanda Yuliarti dan Juru Kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Mengawali 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Balangan bersama tim penggerak PKK Kabupaten Balangan kembali menggelar pasar murah yang dilaksanakan di Desa Simpang 3 Kecamatan Lampihong Senin 29 Januari 2024. Mengawali 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kabupaten Balangan bersama tim penggerak PKK Kabupaten Balangan kembali menggelar pasar murah yang dilaksanakan di Desa Simpang 3 Kecamatan Lampihong Senin 29 Januari 2024. Pasar murah yang diinisiasi oleh Disperindak ini juga bekerjasama dengan Dinas Kecamatan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, Bulog serta Wings Food. Di pasar murah ini warga terlihat sangat antusias datang untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huriyati Hadi yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada instansi terkait atas terlaksananya pasar murah. Selain bertujuan untuk menekan laju inflasi lanjut Sri Huriyati Hadi, pasar murah juga ditujukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan. Sementara itu Kepala Bidang Kemetrologi dan Stabilitas Harga Disperindak Balangan, Riza Kurniawan juga menyampaikan pasar murah yang digelar oleh Pemkap Balangan bertujuan untuk memastikan warga bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Jadi pada hari ini, hari Senin tanggal 29 Januari 2024 ini, kita kembali melaksanakan kegiatan pasar murah. Yang kedua, setelahnya kita melaksanakan kegiatan pasar murah di Desa Gelombang, di Kecamatan Paring Selatan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pasar murah di Desa Simpang III, Kecamatan Lampihong. Yang mana tujuan kita melaksanakan kegiatan hari ini adalah untuk berupaya menyediakan kebutuhan bahan pokok masyarakat ilangkan harga yang lebih murah dan lebih terjangkau, baik secara harga dan secara lokasi di tengah gejolak inflasi yang ada. Dan juga pelaksanakan kegiatan pasar murah hari ini adalah merupakan upaya kita untuk melawan stunting yang di mana Desa Simpang III ini masuk ke dalam 50 desa yang ditetapkan sebagai titik stunting di Kabupaten Balangan di tahun ini. Oleh karenanya, Reza berharap melalui kegiatan tersebut bisa menstabilkan harga sekaligus mendekatkan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang lebih murah. M. Andre Molana melaporkan untuk media seantar pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan melaksanakan sosialisasi menu beragam, bergizi, seimbang dan aman, Ghost to School di SD Negeri Lasung Batu II, Kecamatan Paringin selasa 30 Januari 2024. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP III Kabupaten Balangan melaksanakan sosialisasi menu beragam, bergizi, seimbang dan aman, atau B2S Ghost to School. Di SD Negeri Lasung Batu II, Kecamatan Paringin selasa 30 Januari 2024. Program B2S Ghost to School bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sejak kini bagi murid-murid tingkat dasar atau SD untuk mengenal dan mengaplikasikan konsumsi pangan beragam dengan gizi seimbang. Disampaikan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Balangan, Megawati Ulfah Sufiani bahwa pihaknya sangat mendukung dengan adanya program-program yang dicelankan oleh DKP III Balangan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk respon dari Tim Penggerak PKK Balangan untuk ikut andil dalam menangani kasus stunting dengan menyasar kalangan generasi muda melalui program B2S Ghost to School. Yang mana beragam ini sangat baik untuk anak-anak kita karena salah satunya adalah untuk menghindari penjagaan stunting yang mana hari ini sudah diberikan makanan tambahan itu berupa susu dan telur. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut sampai ke tahun-tahun berikut yang sehingga di Kabupaten Balangan tidak akan ada lagi anak-anak yang terdampak stunting. Menanggapi hal ini Kepala SD Negeri Lasung Batu II, Ahmad Maidinor sangat menyambut baik terhadap sosialisasi yang digelar tersebut. Karena menurutnya hal ini penting dilaksanakan agar anak-anak bisa memahami seperti apa makanan sehat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Oleh karena itu, Ahmad Maidinor berharap program B2S Ghost to School ini dapat mengatasi stunting, gizi buruk, dan kekurangan gizi untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, aktif, dan produktif. Dengan adanya B2S ini, mudah-mudahan anak-anak dapat mengetahui apa saja makanan yang bergizi dan seimbang yang mengurangi anak-anak untuk mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Nanda Yuliarti dan Jurkamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Menggelar Simulasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024 Di Ruang Terbuka Hijau di Sporapar Kecamatan Paringin Selatan Rabu 31 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Balangan menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 Di Ruang Terbuka Hijau atau RTH di Sporapar Kecamatan Paringin Selatan Rabu 31 Januari 2024 Acara turut dihadiri asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setda Balangan Tuhalus Kungsur Forkopimda Ketua KPU Kabupaten Balangan Ahmad Turjani beserta jajaran komisioner KPU Balangan dan instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan Ada pun simulasi tersebut dimulai dari pemilih yang melakukan antri pendaftaran dan mendapatkan 5 buah surat suara Selanjutnya pemilih menuju bilik suara untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPDRI dan pemilihan presiden wakil presiden Usai menyalurkan hak pilihnya di bilik suara pemilih langsung memasukkan surat suara tersebut di kotak suara yang sudah ditentukan serta keluar dari area pemungutan suara dan mengikuti prosesi penghitungan suara pemilu 2024 Ketua KPU Kabupaten Balangan Ahmad Turjani mengatakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini dilakukan sebagai panduan bagi pemilih agar bisa mendapatkan informasi yang utuh terkait alur proses menunaikan hak pilih di TPS Pada kesempatan ini Ahmad Turjani juga menjelaskan dari 8 kecamatan dan 157 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Balangan terdapat 40 anggota PPK 471 anggota PPS serta 3.003 anggota KPPS yang terbagi di 429 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 96.016 orang Sementara itu asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Setda Balangan Tuhalus menyampaikan proses pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan yang sangat sensitif dan disoroti oleh semua pihak Karena penyimpangan dalam tahapan ini sangat berpotensi mengganggu pada jalannya pemilu nanti yang bermula dari kesengajaan atau kurangnya pengetahuan Nanda Yuliarti dan juru kamera Masjidah melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Desa Riwa Peringati Isra Meiraj Nabi Muhammad SAW sekaligus haul guru sekumpul bersama Ustadz Haji Muhammad Yanor atau guru Yanor di Masjid Jami Al-Mujahidin Desa Riwa Kecamatan Batu Mandi Peringatan Isra Meiraj ini diisi dengan maulid habsi, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta ceramah agama oleh guru Yanor dihadiri para habib, tokoh agama dan jemaah Dalam ceramahnya, guru Yanor menyampaikan bahwa Isra Meiraj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam karena melalui peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat lima waktu dari Allah SWT Isra sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aksa yang berada di Yerusalem dengan jarak yang sangat jauh, yaitu 1500 km Sementara Meiraj dimaknai dengan kenaikan di mana Allah SWT mengangkat Nabi Muhammad SAW melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha Peristiwa Meiraj ini yang nantinya memunculkan adanya perintah sholat wajib lima waktu bagi umat Islam dan kedua perjalanan tersebut dialami Rasulullah hanya dalam waktu satu malam Kepala Desa Riwa Ardian Shah mengatakan peringatan Isra Miraj ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan di desanya Selain bermanfaat bagi masyarakat, Ardian Shah mengharapkan peringatan Isra Miraj bisa memotivasi masyarakat untuk menuju kehidupannya agamis dan lebih baik lagi Dan mudah-mudahan akan terlaksananya Isra Miraj ini dapat memotivasi pada generasi muda maupun kepada masyarakat kami khususnya yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan untuk menuju masyarakat yang agamis Sementara itu pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin Rahmatullah menjelaskan tujuan dikelarnya Isra Miraj di Desa Riwa adalah bentuk agenda rutin Masjid Jami Al-Mujahidin dalam memperingati hari besar keagamaan Islam Lebih lanjut Rahmatullah menyatakan Desa Riwa bersama pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin akan selalu mengadakan peringatan hari-hari besar tersebut untuk mewariskan kepada generasi muda agar mereka mengetahui hari besar keagamaan umat Islam Tujuan diadakannya peringatan Isra Miraj Al-Mujahidin yang dirangkai dengan Haulan Ambah Duhur Satumpul Tujuannya tidak lagi dilakukan adalah sebagai agenda Masjid Jami Al-Mujahidin untuk melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam yang khususnya di Masjid Jami Al-Mujahidin Jadi yang kedua tujuan peringatan ini adalah sebagai manifestasi daripada rasa syukur kita, masyarakat kita terhadap pelaksanaan peringatan Isra Miraj ini Abdul Halim dan Juru Kameram Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Demikian Baterbangan edisi kali ini Saya Nadia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel Youtube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian